kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video sebelumnya kita sudah coba tes di Poco F3 ya untuk update ke versi terbaru untuk editor galerinya nah kali ini saya akan coba tes di Redmi Note 11 teman-teman ya oke langsung aja di sini kita coba dulu untuk versi aplikasi galerinya di sini sudah di versi 3411.3 global dan ini sudah sama persis dengan yang ada di Poco F3 teman-teman Oke nah selanjutnya disini kita coba lihat untuk versi editor galerinya ya kita coba lihat untuk editor galerinya masuk dulu ke dalam aplikasi kalau aplikasi kita coba lihat di sini ya editor galeri ini versinya 0.9.4.3 ini juga sudah yang paling baru ya tapi tadi kita sudah coba bahas atau sebelumnya itu untuk versi satunya yang lebih baru dari ini teman-teman Nanti kita coba cek Nah kalau kita coba lihat di sini masuk ke dalam galeri kemudian kita sudah coba pisahkan ya tadi untuk foto-fotonya Nah ini kita samakan dengan sebelumnya di Poco X3 sorry di Poco F3 itu kita coba lihat di sini untuk pengaturan menghapus AI ataupun menghapus orang gitu kan Nah kalau kita coba lihat di sini teman-teman ya Nah ini kita coba lihat di sini kita coba hapus untuk orang yang ada di sini ya kita coba lihat dulu nih ini dengan menggunakan operasi editor galerinya sebelumnya belum kita update ini enggak ada fitur hapus orang tuh cuma ada objek dan juga ada garis jadi untuk hapus orang di sini masih belum kebuka teman-teman seperti itu ya padahal itu untuk editor galerinya sudah baru itu teman-teman Nah kita coba kita klik ya kita orang nih kita coba gunakan objek aja nih kita coba tes klik orang hilang ya sini juga hilang tuh keren juga sih ini teman-teman ya tuh lumayanlah enggak kelihatan gitu kan tuh ini bisa dengan menggunakan fitur objek gitu kan ada objek ada manual ada orang teman-teman nah ini objek ini keren sih teman-teman seperti itu ya tuh bisa kan hilang dia Oke nah selanjutnya di sini kita coba update aja nih ya untuk aplikasi editor galerinya dengan menggunakan versi terbaru semoga aja nanti setelah kita coba update di Redmi Note 11 ini itu akan kebuka ya untuk hapus orangnya kalau untuk langit ini udah bisa tentunya teman-temannya di sini ya Nah ini untuk langit bisa ya tuh ubah-ubah tuh banyak banget disini lah temen-temen tinggal dicoba aja nanti itu kan untuk efek-efek langitnya seperti itu strik stiker kembingkai dasar seperti ini temen-temen ya tuh salah coret ya yang paling keren tuh memang sih dia ini ya antara hapus dan juga langit ini di Redmi Note 11 sudah bisa ya hapus objek bisa tapi kalau di nf3 itu bukan objek tapi udah manual itu dengan cara hapus manual gitu teman-teman Oke ya nah langsung aja disini kita coba update untuk aplikasi editor galerinya ya semoga aja ada perubahan temen-temen disini saya akan coba update terlebih dahulu untuk aplikasi editor galerinya ya Oke teman-teman disini saya sudah update ya untuk aplikasi editor galerinya ya sudah di versi 1.1.1 ini sudah sama persis dengan yang ada di Poco F3 sebelumnya Oke langsung aja disini kita coba masuk lagi ke dalam galeri teman-teman nah ke ini ya kita coba back dulu kita coba hapus teman-teman ya kita coba hapus lagi dengan menggunakan editor seperti ini ya kemudian kita ke AI nah kita coba masuk ke hapus nah ternyata disini masih nggak keluar teman-teman meskipun kita sudah coba update untuk aplikasi editor galerinya jadi untuk di Redmi Note 11 ini sayang sekali ya untuk penghapusan penghapusan apa orang itu nggak muncul tapi enggak usah khawatir teman-teman bisa gunakan objek ini ya ini juga sudah oke banget tapi tidak sebagus ketika kita coba memang menggunakan fitur yang menghapus orang tersebut ya gitu teman-teman nah ini juga sudah bagus sih cuman kekurangannya di sini memang kalau misalkan foto besar contoh seperti ini ya Nah contoh seperti ini nih kayak kita akan coba hilangkan Tomb Raider ini ya kita coba tuh ini kita coba gunakan AI hapus ini agak sedikit gimana gitu teman-teman ya kurang bagus gitu loh kurang bersih tuh gitu kan ini kurang bersih tapi ya lumayan lah gitu kan tuh nggak terlalu kelihatan editingnya lah gitu ya Nah ya tuh seperti ini tuh teman-teman tapi udah mulai bagus lah teman-teman udah mulai oke lah gitu ya tuh terbeda aja seperti itu aja sih ya nah kemudian kalau kita coba foto yang lain ya contoh yang ini nih nah ini kita coba edit AI coba hapus objek ya ini emang kalau gini agak susah sih teman-teman ya nah contoh nah ini kalau itu nggak bisa jadi kita kita harus benar-benar ini tuh nah kekurangannya seperti ini ya kalau objek jadi kalau orang tuh memang susah gitu kita coba hapusnya gitu susah tapi kalau objek kayak misalkan ada foto apa gitu kan contoh nih kita coba praktekkan aja langsung foto ya kita coba foto nih nah foto ini nih kita coba masuk kemudian kita coba edit ini kita coba hilangkan bisa apa enggak gitu kan teman-teman Nah kita masuk ke sini ini hai hai hapus objek Oke ini gedein nah seperti itu teman-teman ya objek ini charger nih tuh gitu tapi ya kurang kurang sempurna sih kurang maksimal gitu kan kalau kita coba hapus objek seperti ini kalau garis seperti ini teman-teman tuh jadi kurang kurang gimana lah kurang kurang bagus itu ya beda hanya tadi kita gunakan hapus dengan AI orang itu itu keren sih asli teman-teman ya jadi ya seperti itu teman-teman ya untuk di Redmi Note 11 ya mau gimana lagi kan gitu kan nanti kalau misalkan memang bisa kita coba ternyata bisa kita aktif ini untuk fitur eh Aya ataupun untuk menghapus orang di Redmi Note 11 nanti saya akan informasikan kepada teman-teman ya kalau misalkan saya nanti akan coba tes uji coba kalau berhasil saya nanti share kepada teman-teman ya pasti itu mah kalau enggak ya berarti ya nggak bisa gitu teman-teman ya Nah ini untuk di Redmi Note 11 ya meskipun kita sudah update ternyata ya seperti ini untuk hasilnya Oke jadi itu aja mungkin teman-teman yang di video kali ini terkait kita tes di Redmi Note 11 nanti kita akan coba tes nih di si kembar teman-teman ya kita akan coba tes di X3 NFC di X3 Pro bagaimana apakah dia nanti bisa ataupun ada untuk fitur hapus orangnya di X3 Pro nanti kita coba teman-teman ya Oke